Adegan yang terlukis di Alkitab, perintah Tuhan kepada Adam Menyentuh dan juga mengharukan, meski hanya antara Tuhan dan manusia Hubungan antara mereka, begitu intim hingga kita merasa, heran dan juga kaku Kasih Tuhan melimpah, diberikan ke manusia, dilingkupi kasih Manusia tanpa dosa, dan tiada yang mengikat Hidup bahagia di mata Tuhan, Tuhan jagai manusia, di bawah sayap-sayapnya Semua perbuatan, ucapan manusia Nyatu dengan Tuhan, tak berpisah Sejak saat pertama kali, Tuhan menciptakan umat manusia Tuhan miliki mereka, dalam tanggung jawabnya Dan itu artinya Tuhan yang jaga manusia, dan melindungi Dia berharap, agar manusia percaya Berharap, dan mematuhi firmannya Ini hal pertama yang Tuhan harapkan Dari umat manusia, dari umat manusia Tentang hal ini, Tuhan telah berfirman Dari setiap pohon ditambah, kau bebas makan Tapi pohon mengetahuan, yang baik dan jahat Kau tak boleh memakan buahnya, hari kau memakannya Pasti, kau akan mati Firman ini, kau hendak Tuhan Bahwa manusia, telah diperhatikannya Jadi dalam firman ini, kita tahu hati Tuhan Kasih dalam hatinya, kasih sayang dan perhatian Itu ialah sesuatu Yang bisa dirasakan, jika kau berhenti Berani dan manusiawi Kamu kan merasa hangat, dirawat dan dicintai Diberkati, kebahagiaan Saat kau merasakannya Apa tindakanmu ke Tuhan Berkantungkah padanya, akankah ada Cinta mendalam tumbuh di hatimu Menjekat kepada Tuhan Kini kita tahu pentingnya Kasihnya Tuhan Selamat pagi Pagi, jujuah untuk kita semua Dan salam damai sejahtera Sebelum kita membaca dan merenungkan Kebenaran firman Tuhan Dalam sapan tuduh kita pada hari ini Mari kita bersatu dalam doa Kita berdoa Terima kasih Bapak buat kehidupan Yang masih Tuhan berikan bagi kami Anak-anakmu di hari ini Sebentar Bapak kami akan Dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Yang ada di dalam Alkitab Roh kudus memampukan kami anak-anakmu Untuk dapat mengerti Akan kebenaran firman Tuhan Roh kudus juga yang memampukan kami Anak-anakmu Untuk boleh dapat melakukannya Dalam hidup kami Hambamu yang penuh dengan keterbatasan Yang akan menyampaikan Kebenaran firman Tuhan Engkau memberkati dia Dengan rohmu yang kudus Berbicara lah melalui hambamu ya Bapak Agar kebenaran firman Tuhan Boleh disampaikan Pada saat ini Berfirmanlah ya Bapak Karena kami semua anak-anakmu Sudah siap untuk mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Tuhan-tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Teks Alkitab yang Menjadi bahan kita Dalam sopan tuduh kita pada hari ini Terambil dari kitab 2 Korintus 4 Ayat 16 2 Korintus 4 ayat 16 Berbunyi demikian Sebab itu Kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia lahiriah Kami semakin merosok Namun manusia batiniah kami Dibaharui Dari sehari Ke sehari Sudah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Setiap makhluk hidup Yang ada dalam dunia ini Akan menghadapi Kondisi manusia Termasuk kita juga Manusia Kondisi menua Tidak dapat ditolak Meski dapat ditunda Penuaan berkaitan dengan penurunan fungsi metabolisme tubuh Kekuatan fisik Dan kemampuan Kemampuan daya ingat Ada banyak orang yang tidak siap Menghadapi kondisi ini Sehingga akhirnya Bisa menjadi depresi Tidak demikian halnya dengan Rasul Paulus Saudara Ia belajar berdamai Dengan kondisi yang disebutnya Sebagai kemerosotan manusia lahiriah ini Tekanan dan aniaya yang dialaminya Makin memperberat Kondisi lahiriahnya Meski demikian Rasul Paulus Tetap memiliki harapan Karena apa yang disebutnya Sebagai manusia batinia Justru Makin dibaharui Dari sehari Ke sehari Apa arti manusia Batinia Yang dibaharui Kita bisa memahaminya Sebagai pengalaman iman Yang terus disegarkan Atau hikmat Yang terus ditambahkan Demikian pula Dami sejahtera yang melampaui segala akal Yang terus dialami oleh Orang yang hidupnya Tetap melekat Di dalam Kristus Saudara-saudara Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Bagaimanakah Agar kita dapat Bersikap Seperti Yang dimiliki Oleh Rasul Paulus Dalam hidupnya Kuncinya adalah Kesedihan kita Menanggalkan Manusia yang lama Yaitu Semua hal Dan nilai Yang selama ini Telah mengikat kita Yang kita anggap Adalah segalanya Dan tanpanya Kita merasa Tidak dapat hidup Segala sesuatu Di dunia ini Adalah fana Namun Yang fana Tak selalu berarti Sia-sia Ketika Yang fana itu Direngkuh Oleh kehidupan Dari Allah Berada di dalam Allah Itulah menjadikan Segalanya Berharga Selamat kita Semua Sebagai orang Percaya Untuk tetap Hidup di dalam Allah Yang berkuasa itu Dan tetap Berada Di dalam Allah Dalam kehidupan kita Amin Kita berdoa Terima kasih Terima kasih Bapak Untuk firman Yang boleh kami Dengarkan Pada saat ini Roh Kudus Yang memampukan kami Anak-anakmu Untuk dapat Mengerti Dan melakukan Kebenaran firman Tuhan Dalam hidup kami Dan Kami tetap hidup Di dalam Engkau Bapak Di dalam kami Melewati Berbagai Hal Dalam kehidupan kami Di dunia ini Kami juga berdoa Tuhan Untuk Kondisi Pandemi Covid-19 Yang Ada di negara kami Kami bersyukur Tuhan Untuk Kondisi Yang sudah Melandai Orang Indonesia Yang terkonfirmasi Virus Covid-19 Biarlah Kondisi ini Boleh terus Stabil Bapak Dan kami Boleh Beraktifitas Meskipun Dengan Memakai Protokol Kesehatan Yang dianjurkan Oleh Pemerintah kami Dan Biarlah Kami juga Dapat Hidup Bijak Di Masa-masa Pada saat ini Kami juga Berdoa Untuk Seluruh Tim penanganan Covid-19 Yang ada di Klasis Jakarta-Kalimantan Dan juga Dirunggun-runggun Bapak Agar Tuhan Tetap Memberkati mereka Tuhan Engkau tetap Memberkati Layanan Yang mereka Lakukan Sertai kami Dalam Lewati hari ini Berikan kami Kesehatan yang cukup Hikmat Tuhan Tetap bersama Dengan kami Agar hari ini Juga Kami boleh Tetap Memuliakan Nama Tuhan Di dalam Nama Yesus Kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih